Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Emma Oktamis Widianingsi Saya disini selaku wakil kepala sekolah bidang pengajaran dan kurikulum SMK SMTI Pontianak Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang proses belajar mengajar di SMK SMTI Pontianak Seperti yang kita ketahui bahwa SMK SMTI Pontianak memiliki 3 kompetensi keahlian Yaitu teknik pemesinan, kimia industri, dan juga analisis pengujian laboratorium Ada pun untuk proses pembelajaran di SMK SMTI Pontianak dilakukan dengan teori dan praktek Teori dilakukan di kelas, kemudian praktek dilakukan di workshop atau laboratorium Untuk kurikulum yang kami gunakan, kami menggunakan kurikulum yang sudah link and match dengan kebutuhan dunia industri Di mana kami melaksanakan proses pembelajaran, khususnya pelajaran praktek dengan sistem CBT Yaitu kompetensi based training Kemudian untuk prakteknya sendiri, kita sudah mengacu pada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di mana setelah mengikuti pembelajaran praktek, nanti siswa akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi SMK SMTI Pontianak Untuk proses pembelajaran sendiri, kami melakukannya dengan sistem blok waktu atau blok sistem Di mana siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan rentang waktu tertentu Misalnya, seperti praktek Praktek ini siswa akan mengikuti kegiatan praktek dari pagi hingga sore sampai selesai dengan waktu tertentu Jadi siswa ketemu dengan instrukturnya atau gurunya setiap hari sampai blok waktu tersebut selesai Dan diakhiri dengan ujian Demikian juga dengan pembelajaran teori di kelas Siswa juga belajar dengan menggunakan blok waktu Di mana mereka akan bertemu dengan gurunya Mungkin dalam satu minggu itu bisa dua atau setiap hari ketemu gurunya Ada beberapa program yang dilaksanakan di bagian pengajaran dan kurikulum SMK SMTI Pontianak Yang pertama adalah sertifikasi bahasa asing atau bahasa Inggris Di mana siswa akan disertifikasi dalam program TOEIC Kemudian yang kedua adalah sertifikasi internasional Ini kita bekerjasama dengan lembaga sertifikasi PAPRO dari Belanda Di mana siswa akan kita seleksi untuk mengikuti ujian sertifikasi Kemudian yang ketiga kita melaksanakan pembelajaran dual system Di mana siswa belajar tiga semester di sekolah Dua semester di industri dan satu semester di sekolah kembali Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan uji kompetensi siswa Di mana uji kompetensi siswa ini akan dilaksanakan oleh pihak LSV Kemudian untuk yang terakhir Di mana untuk kelulusan siswa Siswa akan mengikuti ujian sekolah Ujian sekolah ini akan dilaksanakan pada tingkat 12 Di sini adalah penentuan untuk siswa lulus atau tidak lulus dari SMK SMTI Pontianak Bagi siswa baru yang sudah bergabung ke SMK SMTI Pontianak Kami mengucapkan selamat datang Selamat mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang ada di SMK SMTI Pontianak Semoga siswa dapat beradaptasi Dan dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di SMK SMTI Pontianak Hingga lulus Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokasi industri kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja Terima kasih atas perhatiannya